ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi guys bersama saya Wato Haji kali ini saya sedang nyantai-nyantai sedang slow-slow di samping rumah sebelum mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya tidak ketinggalan video-video terbaru kami karena gratis begitu saja kali ini saya ingin membahas sebuah sebuah batu ini banyak orang menyebutnya batu gigi petir ada juga yang menyebutnya batu untuk beledek ada juga ada orang yang menyebutnya batu pada zaman manusia batu manusia purba dan sebagainya ya sebenarnya tidak sebenarnya ini adalah batu tinggalan-tinggalan orang masa dulu ini adalah jimatan orang terdahulu biasanya yang dibawa ke dalam kubur yang namanya bekal kubur karena jimat ini biasanya dibawa orang orang terdahulu itu kalau mati itu dibawa matinya masih mait itu ditaruh di samping-samping mayat batu ini terletak dimana batu ini terletak di bagian kaki kaki kanan dan kaki kiri dan bawah kemaluan dan ada lagi di samping-samping pinggang si mayat seperti itu kok bisa tahu ya tahu itu aja tidak perlu saya jeberkan intinya seperti itu aja banyak orang menyebutnya ini batu untuk beledek atau gigi petir seperti itu ya bukan peninggalan manusia purba bukan seperti itu kalau orang kebumin tuh menyebutnya tuh batu beledek atau batu gigi petir gas ya itu semua itu tinggal keyakinan kita masing-masing ini sama orang dulu emang bener-bener dibawa ke alam kubur ke ibarat kata dikuburin sama si mayatnya seperti itu karena ini termasuk jimatannya orang-orang terdahulu gas seperti kampak ya ini ini tembus nih gas ini kalau di senter tembus ini ini kristal ini nah ini seperti ini ya seperti kampak ini banyak orang menyebutnya kampak batu ada yang menyebutnya gigi petir atau untuk beledek yaitu semua itu tinggal keyakinan kita masing-masing ini adalah temuan-temuan dari Sungai Lugulo ke Bumen Jawa Tengah ini wujudnya seperti ini cantik ya ya ini asli alami seperti ini temuan seperti ini itu terus yang satunya seperti apa yang satunya lagi nih warannya kecoklatan ya nah ini ini bagian sini barusan saya minyakin ini seperti ini nah ini ini agak kecoklatan ya ini bergaris kendit seperti itu lah ini belum yang saya minyakin kering kayak gini nih ini belum saya minyakin yang sebelah sini kering warnanya keputian ya tapi kalau udah minyakin warnanya coklat memang aslinya batu ini warnanya coklat karena kering ya jadi warnanya keputian seperti ini karena busik lah karena terendam air cukup lama seperti itu lah ini bagian samping ini juga belum saya minyakin warnanya seperti ini yang kalau diminyakin warnanya coklat nih seperti ini karena aslinya batu ini warnanya coklat seperti itu ya ini juga bergaris kendit ini lihat ini ada kris kenditnya ya luar biasa ini mantap just inilah yang disebut batu untuk beledek ada juga yang menyebutnya gigi petir ada juga yang menyebutnya kampak batu karena wujudnya seperti kampak ya tapi yang terbuat dari batu yang satunya lagi ini juga luar biasa ini besar nah inilah yang satunya lagi ini bener-bener ditemukan di sungai lukur kebumen seperti ini guys tuh wah ini termasuk golongan utuh-utuh semua ini guys mantap ya itu nih warnanya keputian seperti ini ini keras ini guys kampak batu ini sangat keras sekali ini inilah yang disebut batu gigi petir antau untuk beledek orang menyebutnya ya kira-kira minat bisa langsung WA saja ini temuan-temuan dari sungai lukur kebumen jawa tangani umurnya sudah sangat tua sekali batu ini ya ini banyak menyebutnya batu beledek untuk untuk beledek gigi petir seperti ini apa adanya ada titiknya biji ini yang satu tembus nih kristal kalau minat bisa langsung WA saya saja guys Oke seperti itu aja inilah yang disebut batu gigi petir Oke atau untuk beledek Oke begitu saja saya dari saya Watuwaji terima kasih jos mantap